Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Argi di kuliah Ergonomika pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi terakhir di kuliah kita yaitu mengenai participatory ergonomics selama 6 minggu sebelumnya teman-teman telah banyak belajar mengenai aspek yang kita sebut micro ergonomics atau ergonomi di level antara interaksi antara pekerja dengan mesin, dengan software, dengan lingkungan dengan material dan lain sebagainya namun demikian kalau kita melihat ergonomi kita tidak bisa misalnya kita memiliki pengetahuan bahwa oh intervensi ini adalah intervensi yang paling tepat oleh karena itu pekerja silahkan menggunakan intervensi ini kita tidak bisa melakukan hal tersebut karena ada aspek-aspek lain yang perlu kita pertimbangkan juga misal kita punya ide intervensi yang memang sangat tepat yang sudah kita tentukan berdasarkan risk assessment panjang yang telah dilakukan secara komprehensif tapi ternyata atasan kita yang memiliki dana itu bilang saya tidak mau karena ini solusinya terlalu mahal atau operator yang sudah kita carikan solusi yang lebih baik dia menolak itu juga karena dia khawatir ini terlalu komplikated alatnya atau alat ini saya takut rusak jadi banyak yang seperti itu takut rusak ketika menggunakan alat-alat yang terlalu lebih canggih atau HRD orang di Departemen Sumber Daya Manusia berkata saya tidak mau melakukan training lagi karena akan membutuhkan waktu yang lama dan lain sebagainya jadi kadang-kadang beberapa aspek ini memang harus kita pertimbangkan jadi kita tidak bisa membuat suatu program ergonomi itu berpusat kepada kita atau orang yang misalnya paham ergonomi secara baik jadi kita perlu melihat ergonomi program ergonomi itu di level yang lebih atas dimana kita harus melihat bahwa di apa di level pekerjaan yang paling rendah itu tetap ada organisasi yang ada ada manager ada ARD ada Departemen Engineer ada Departemen Safety dan lain sebagainya ergonomi yang membahas di aspek organisasi ini yang kita sebut sebagai makro ergonomis secara definisi makro ergonomis adalah top-down socio-technical system approach to the design of work systems and the carry-through of the overall work system design to the design of human job human machine human software interface makro ergonomis dan lain sebagainya jadi makro ergonomis itu adalah sebuah apa approach ya di sistem socio-technic ya jadi sistem adalah sistem yang melibatkan manusia lalu kalau kita bicara makro ergonomis ini adalah kata kuncian atau down ya dimana program ini dimulai dari level yang paling keras ya dalam arti bukan dari level operator tetapi dari level managerial ya dimana program ini dilakukan untuk apa untuk mendesain ya suatu sistem kerja ya dimana di dalamnya nanti kita akan memutuskan ya bagaimana kerjaan pekerjaan itu dirancang ya bagaimana mesin-mesin itu nanti akan kita adopsi software itu akan kita adopsi bagaimana desain dari material dan lain sebagainya tujuan dari makro ergonomis ini adalah apa mengoptimalkan ya sistem kerja kita karena itu tadi kalau kita bicara ergonomi itu kita tidak hanya di level yang paling bawah di makro ergonomis tapi ada organisasi yang perlu juga kita pertimbangkan ya sehingga harapannya nanti sistem kerja yang kita rancang itu bisa fully harmonize ya harmonis di sini berarti bahwa dari level paling atas ya di level top sampai di level yang paling bawah ya itu mereka sepakat ya sekaligus mau menjalani ya program ergonomis ya sehingga harapannya tadi ya sistem kerja tadi dapat berjalan secara optimal pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ya makro ergonomis tadi ya di jawantahkan ya di dalam praktek nyata jadi ada sebuah apa metode ya yang bisa digunakan dalam mengejawantahkan apa hubungan antara manusia dengan organisasi lagi organisasi tadi ketika kita bicara mengenai program-program ergonomis yang metode disebut disebut sebagai participatory ergonomis ya jadi participatory ergonomis adalah sebuah cara dimana kita akan melibatkan ya organisasi ya dimana organisasi itu akan terdiri dari misalnya pekerja supervisor manager lalu ada departemen engineering departemen health and safety dan lain sebagainya di dalam apa duduk bersama untuk mengidentifikasi ya sekaligus menghilangkan ya hazard ataupun faktor resiko tadi sehingga harapannya apa tempat kerja yang ada itu bisa merupakan tempat kerja yang optimal yang tidak menyebabkan musculoskeletal disorders pada pekerja ya jadi secara gedrahana ya kata kunci ya dari salah satu projek di makro ergonomis yaitu participatory ergonomis adalah apa the involvement of people in planning and control ya jadi ya program ergonomis itu tidak hanya ya apa berpusat pada seorang health and safety person atau ergonomis tetapi dia dipastikan apa melibatkan orang lain dan pelibatannya itu dari awal ya dari fase planning sampai fase pengendalian asumsi utama dari participatory ergonomis adalah pekerja dalam konteks ini adalah orang yang melakukan pekerjaan yaitu operator serta orang-orang di managerial orang-orang di management itu adalah orang yang memiliki pengetahuan atau orang yang paling tahu dengan situasi pekerjaan yang menjadi fokus dari program ergonomika yang akan kita lakukan sehingga ketika kita melibatkan mereka dalam pengembangan program ergonomi ini mereka bisa memberikan insight-insight yang tidak diketahui oleh outsider ataupun kita yang dalam konteks ini adalah seorang ergonomis ataupun staff dari Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Selain itu selain insight-insight yang akan mereka bawa ketika kita melibatkan mereka mereka dalam konteks adalah operator dan managerial jadi harapannya program ergonomika yang kita sepakati tadi itu harapannya likely to accept jadi lebih mudah diterima sehingga kemungkinan program tersebut untuk diimplementasikan dan dirawat itu menjadi semakin meningkat sehingga kontinuitas dari program ergonomi yang ada itu lebih dapat dipertahankan bagaimana participatory ergonomics yang dilakukan jadi ada beberapa tahapan seperti dalam gambar jadi program participatory ergonomics ini diawali dengan fase startup lalu kita akan melakukan pembentukan tim lalu kita akan melatih tim setelah itu kita akan mengidentifikasi problem-problem ergonomi ya setelah itu kita akan mendevelop solution atau intervention berbasis problem ergonomi yang diidentifikasi pada fase sebelumnya setelah itu kita akan mencoba mengimplementasikan intervensi atau solusi yang ada lalu kita akan mengevaluasinya ya kalau dalam proses evaluasi dia itu apa relatif tidak menimbulkan masalah dan goal-goal kita dapat tercapai maka kita mencoba mengadopsi solusi tersebut dalam skala yang lebih luas lalu tahapan terakhir adalah tahapan follow up untuk tahapan pertama yaitu startup penekanan dari tahapan ini adalah kita bermaksud mendapatkan komitmen dari manajemen kenapa komitmen ini penting karena kalau kita bicara sebuah program ergonomis kita butuh banyak sekali sumber daya sumber daya itu baik grup uang waktu dan juga team members sehingga kalau komitmen dari manajemen dari atasan itu tidak ada maka kemungkinan besar jalannya program selanjutnya itu juga tidak akan berjalan mulus oleh karena itu strong komitmen dari manajemen khususnya dan juga mungkin serikat pekerja itu sangat diperlukan untuk kesuksesan program participatory ergonomis yang akan berjalan setelah kita melakukan startup maka langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita membentuk tim tim inilah yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi problem-problem ergonomis sekaligus menentukan intervensi yang tepat terkait pencegahan permasalahan ergonomis tadi anggota tim yang harus ada dalam sebuah program participatory ergonomis adalah seperti saya sebutkan di beberapa poslet sebelumnya harus ada keterlibatan dari para pekerja jadi baik itu pekerja di level pelaksana end users operator dan juga para atasan para managers itu harus ada yang join di tim ini mereka kita sebut sebagai system actors atau pelaksana dan juga system decision maker atau orang-orang yang membuat keputusan khususnya terkait dengan anggaran dan lain sebagainya lalu kita juga perlu melibatkan system experts sistem expert di sini bisa jadi orang yang memiliki pengetahuan tentang ergonomi atau orang yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dan juga karena beberapa intervensi nantinya itu mungkin akan berkaitan dengan beberapa hal-hal teknis seperti penambahan alat modifikasi dan lain sebagainya mungkin kita perlu juga melibatkan orang-orang dari departemen rekayasa yang memiliki tanggung jawab membuat alat bantu membuat device dan lain sebagainya jadi empat elemen ini yang sebaiknya memang harus ada dalam tim participatory ergonomics yang dibentuk namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada anggota-anggota lain seperti anggota dari serikat pekerja dari union lalu dari departemen pemeliharaan lalu anggota dari dokter atau perawat perusahaan yang terakhir karena nanti mungkin program ergonomis itu harus melibatkan pembelian mungkin kita bisa melibatkan departemen purchasing juga dalam tim setelah kita membentuk tim maka kita akan melatih anggota tim yang kita bentuk kenapa kita perlu melatih jadi kita perlu ingat bahwa tidak semua anggota itu memiliki latar belakang ergonomi sehingga kita perlu mengenalkan ergonomi kepada mereka tentunya karena kita tidak berbicara dengan orang yang belajar ergonomi atau memiliki latar belakang ergonomi dari pendidikannya maka kita perlu menjelaskan ergonomi dengan bahasa yang simple dan sederhana lalu apa yang apa yang perlu kita kenalkan kita bisa bicara apa itu ergonomi lalu apa efek-efek dari tindakan yang tidak ergonomis khususnya kita bisa menceritakan tentang penyakit akibat kerja seperti maskulosekular disorder lalu bagaimana mencegah maskulosekular disorder lalu faktor-faktor resiko terkait maskulosekular disorder dan juga kita bisa mengenalkan mereka mengenai proses assessment resiko terkait dengan ergonomika hal-hal ini kita introduce atau kita kenalkan ke anggota tim dengan tujuan apa jadi ketika kita melakukan meeting meeting selanjutnya pertemuan pertemuan selanjutnya maka mereka sudah memiliki bayangan mengenai apa yang akan mereka diskusikan sehingga pembicaraan mereka kedepannya itu sudah terkonteks dengan apa yang disebut ergonomika jadi mungkin mereka dalam diskusi diskusi selanjutnya mereka sudah bisa menceritakan oh faktor resiko di pekerjaan A itu seperti ini lalu banyak misalnya MSDS yang terjadi di pekerjaan A itu khususnya di bagian kaki bagian tangan misalnya jadi harapannya diskusi mereka itu sudah sangat terkonteks dengan ergonomika lalu setelah kita mengenalkan mereka dengan ergonomi maka langkah selanjutnya kita akan mengidentifikasi permasalahan ergonomis yang akan kita selesaikan ada beberapa sumber yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan ergonomi tersebut yang pertama kita bisa mereview company report catatan perusahaan catatan perusahaan khususnya penyakit akibat kerja yang pernah terjadi atau apabila perusahaan tersebut pernah melakukan survei ketidaknyamanan apa nyeri yang terjadi pada pekerja kita juga bisa menggunakan data tersebut apabila data itu belum ada kita bisa melakukan risk assessment dari risk assessment ini kita bisa tahu mana pekerjaan yang tersekspos atau terpapa resiko ergonomis lalu cara terakhir cara yang mungkin paling sederhana namun sebaiknya tidak menjadi landasan utama yaitu berdasarkan suggestion box jadi kotak saran dari pekerja dari problem-problem yang diidentifikasi dengan berbagai metode tadi maka kita selanjutnya akan memprioritaskan mana masalah yang akan kita selesaikan dulu mana yang akan kita selesaikan pada kesempatan yang lain prioritas ini bisa kita tentukan berdasarkan misalnya jumlah kejadian MSDS yang ada di suatu pekerjaan atau nilai assessment resiko nilai rula nilai reba nilai lifting equation dan lain sebagainya ini adalah salah satu contoh questionnaire yang mungkin bisa kita gunakan untuk menggali permasalahan ergonomis khususnya kita ingin menggali apakah gejala maskuloseketal disorders itu sudah terjadi di pekerja jadi ini salah satu questionnaire yang bisa kita gunakan questionnaire yang disebut sebagai nordic maskuloseketal questionnaire dan questionnaire ini ada yang berupa bahasa Indonesia dan ini teman-teman bisa akses di website perhimpunan ergonomi Indonesia yang kalau tidak salah namanya survei gangguan otot rangka perhimpunan ergonomi Indonesia setelah kita berhasil memprioritaskan problem ergonomi mana akan kita selesaikan maka langkah selanjutnya tim akan melakukan apa brainstorming dan mengidentifikasi intervensi intervensi apa yang mungkin diterapkan di suatu pekerjaan ketika kita melakukan brainstorming alangkah baik seperti kita sebutkan di awal salah satu anggota tim adalah sistem expert yang merupakan orang yang paham mengenai ergonomi maka sistem expert bisa bercerita possible solutions apa yang ada di literatur dan juga sistem expert juga bisa sedikit bercerita mengenai intervensi berdasarkan hierarchy of facet controls sehingga harapannya nanti solusi yang dipilih itu sesuai dengan kebutuhan dan juga benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada lalu ketika daftar intervensi itu sudah mampu diidentifikasi maka masing-masing stakeholders tadi ada seorang operator ada managerial ada misalnya orang engineering akan memberikan pendapat dan dari diskusi tersebut harapannya ketemu sebuah solusi yang memang pas untuk semua pihak dari segi biaya dari segi kemudahan dari operator dari segi engineering dan lain sebagainya itu ada satu keputusan yang harapannya solusi ini akan dibawa ke tahap selanjutnya setelah ada solusi yang akan dipilih maka kita akan mencoba mengimplementasikan solusi atau intervensi tersebut namun demikian penting untuk komunikasi dari tim ke seluruh pekerja yang akan terdampak dengan solusi tersebut agar di proses implementasi itu berjalan dengan baik salah satu aspek komunikasi yang perlu ditekankan adalah jaminan bahwa misalnya ada fase uji coba yang memang misalnya akan menurunkan produktivitas itu maka hal tersebut tidak akan berdampak kepada misalnya gaji operator dan lain sebagainya lalu setelah kita melakukan komunikasi maka kita akan melakukan uji coba terhadap solusi yang ada tadi uji coba ini memang perlu waktu jadi tidak cukup hanya sehari mungkin seminggu dua minggu disini operator perlu menyesuaikan melakukan penyesuaian atau adaptasi adaptasi setelah solusi ini coba diimplementasikan maka kita akan melakukan evaluasi evaluasi ini terkait dengan apakah ada perubahan produktivitas dan lain sebagainya apakah ada penurunan atau peningkatan dan juga tidak kalah penting kita coba ukur faktor resikonya apakah memang benar-benar berkurang atau tidak jadi disini kita bisa kembali menggunakan risk assessment tools yang ada rula reban yang slifting equation untuk make sure bahwa solusi kita ini memang benar-benar menjawab problem ergonomi yang ingin kita selesaikan kalau tidak maka kita harus kembali ke tahap intervensi yang sebelumnya sorry pencarian solusi sebelumnya kita coba cari solusi lain yang mungkin lebih baik apabila hasil evaluasi itu menunjukkan hasil yang positif maka intervensi ini bisa dikembangkan dalam arti bisa dicobakan untuk departemen lain karena sudah terbukti pada departemen yang pertama tadi intervensi ini telah menyelesaikan problem ergonomis yang ada di tahapan terakhir jadi kita perlu melakukan follow up dalam arti bahwa proses participatory ergonomics ini tidak proses yang ketika dia sudah menyelesaikan masalah ergonomik selesai bukan seperti itu tapi proses participatory ergonomics ini adalah proses yang kontinus dalam arti kita harus selalu memonitor dan mendokumentasikan khususnya resiko yang terjadi di pekerjaan tersebut karena seperti saya ceritakan di kuliah lain kadang-kadang intervensi yang ada itu mungkin jadi tidak relevan dengan kondisi sekarang karena apa misalnya pekerjanya berubah atau produknya berubah dan sebagainya sehingga program ergonomis yang dulu atau intervensi yang ada dulu itu mungkin tidak relate dengan kondisi sekarang sehingga proses risk monitoring ini perlu dilakukan selalu jadi kurang lebih itu adalah rangkaian dari proses participatory ergonomics yang terakhir takeaway points jadi poin utama dari participatory ergonomics adalah program-program ergonomi yang ada itu bukan merupakan program yang berpusat pada seorang ergonomis ataupun seorang staff dari Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja disini walaupun misalnya seorang ergonomis atau seorang staff dari Departemen K3 itu memiliki pengalaman memiliki pengetahuan yang lebih mengenai pencegahan MSDS dan sebagainya bukan berarti apa yang mereka usulkan itu yang akan terbaik untuk jadi solusi di suatu tempat kerja karena apa? karena ada orang lain di suatu organisasi itu yang harus dilibatkan yaitu ada operator manajemen dimana mereka mungkin punya pertimbangan pertimbangan lain sehingga agar pertimbangan dari mereka itu perlu juga masuk ketika kita mendevelop suatu program ergonomi kita perlu melibatkannya dan ketika mereka kita lipatkan harapannya apa? program ergonomis itu likely to accepted yang lebih mudah diterima likely to implemented lebih mudah untuk diimplementasikan dan yang terakhir adalah mereka mempertahankan program tersebut untuk berjalan secara kontinu mungkin itu akhir dari kuliah kita mengenai participatory ergonomis apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan disampaikan saat sesi sinkron ataupun teman-teman juga bisa menyampaikannya melalui email saya di ardianto at mail.ukm ac.id mungkin sekian mohon maaf jika ada kekurangan wabila taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati